Makhluk jahat yang datang dari dunia luar dan memiliki mata jahat korosif. Ketika Tian Rui pertama kali melihat makhluk jahat ini, dia sama sekali tidak peduli. Ini hanyalah makhluk jahat demigod bintang 5. Tian Rui bahkan tidak menganggapnya sebagai ancaman. Meskipun orang ini memiliki mata jahat korosif dan meninggalkan legenda yang kuat di suku mata jahat. Hingga malam ini, ketika jiwa Tian Hao yang melekat pada mata jahat kembali ke wilayah suku mata jahat, kejadian itu mengejutkan seluruh suku. Mayat Tian Hao dipotong-potong dan dia kembali dengan mata jahat. Ini berarti bahwa jenius nomor satu dari suku mata jahat, Tian Hao, telah bertemu dengan musuh yang kuat yang bahkan tidak dapat dikalahkannya. Dia hampir mati. Kemudian, dia mengetahui bahwa dia, Tian Hao, telah bertemu dengan Nirui dan seorang manusia. Dewa bintang 8 yang kuat dari suku mata jahat sebenarnya telah kalah dari Dewa bintang 5. Pada saat itu, seluruh suku benar-benar terkejut. Bahkan dia, Tian Rui, sangat terkejut. Sulit dipercaya. Dalam sekejap, dia menyadari sesuatu dan segera memimpin ribuan seniman bela diri suku mata jahat untuk membunuh makhluk jahat itu. Seorang demigot bintang 5 mengalahkan seniman bela diri manusia demigot bintang 8, Tian Rui tentu tahu apa artinya ini. Terlebih lagi, kebencian antara mereka dan makhluk jahat ini telah terbentuk sepenuhnya. Jika sebelumnya, Tian Rui hanya ingin membunuh makhluk jahat ini untuk mencegah masalah di masa mendatang. Namun, pada saat ini, keinginan Tian Rui untuk membunuh makhluk jahat itu sangat kuat. Seorang demigot bintang 5 yang dapat membunuh seorang demigot bintang 8 kini tengah mengalami petir iblis yang begitu mengerikan. Orang ini harus mati, kata Tian Rui dengan dingin. Siyu menyeringai dingin saat merasakan niat membunuh Tian Rui. Dia berkata kepada Tian Rui, Tian Rui, saat petir meredah, kedua klan kita akan menyerang pada saat yang sama dan membunuhnya. Bagaimana menurutmu? Itulah yang aku inginkan, Tian Rui menjawab dengan dingin. Kemudian, ia memerintahkan orang-orang suku mata jahat, ketika petir itu surut, serang dan bunuh makhluk jahat ini. Baik, Tuan, mendengar perintah pemimpin mereka, semua seniman bela diri suku mata jahat pun menanggapi. Mereka tidak menyangka bahwa seorang Sifeng akan memiliki dua suku yang ingin membunuhnya. Di antara mereka, bahkan ada tiga ahli alam demigot bintang 9. Petir iblis yang ganas dan mengerikan masih terus menyambar. Saat itu, terdengar suara gemuruh seperti binatang buas dari petir iblis. Orang itu ternyata masih hidup. Siyu, apa yang sebenarnya terjadi dengan petir itu? Tepat pada saat itu, sebuah suara yang dahsyat terdengar dari langit di atas klan darah pemakan. Para anggota klan darah pemakan dan klan mata jahat mengangkat kepala mereka dan melihat, orang-orang, berkulit emas mendekat. Klan gajah bertema naga. Ketika melihat orang-orang berkulit kemasan itu, satu persatu mereka mulai meneriakkan asal-usul orang-orang itu. Klan drakopan berkulit kemasan, dan dikabarkan bahwa setiap orang dari mereka terlahir dengan kekuatan luar biasa, yang dikenal sebagai kekuatan drakopan. Orang yang memimpin mereka adalah patriar klan gajah naga, Siangna. Namun, para anggota klan gajah naga merasa ketakutan saat melihat Lei. Melihat suku gajah yang menyerupai naga, Siswe berkata dengan suara rendah, seorang prajurit manusia tengah menjalani kesengsaraan surgawi di wilayah suku darah pemakan kita. Seorang seniman bela diri manusia menghadapi petir kesengsaraan seperti itu. Ras manusia yang pengkhianat benar-benar menghasilkan seorang jenius seperti itu. Siangna, kepala keluarga klan gajah naga, terkejut ketika mendengar kata-kata Siu. Tampaknya hubungan antara ras manusia dan ras lain tidak terlalu baik di dunia terkurung ini. Ras mata jahat dikenal sebagai ras manusia rendahan. Klan pemakan darah menyebut mereka manusia tercelah. Saat ini, klan gajah naga dikenal sebagai ras manusia pengkhianat. Pada saat ini, Siu berkata kepada Siangna, Apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan kami untuk membunuh manusia itu setelah petir kesengsaraan meredah? Siangna menyeringai dingin dan berkata, Tentu saja aku tertarik membunuh umat manusia. Terutama kejeniusan manusia ini. Tanpa diduga, ahli dari ras lain, ahli alam demigod bintang 9, datang untuk membunuh Si Feng. Empat ahli alam demigod bintang 9 bergabung untuk membunuh manusia yang telah mengalami petir kesengsaraan yang mengerikan. Tampaknya manusia itu akan binasa. Dalam kehampaan ini, tak seorang pun yang melihat kilat hitam yang mengerikan itu berpikir bahwa orang tersebut akan selamat ketika saatnya tiba. Tak lama kemudian, petir hitam yang mengerikan di wilayah suku darah pemakan menarik tiga ras lainnya. Perlombaan Bisman, ras Golem Batu, yang terakhir adalah Bloodstripe Rache. Ras-ras ini pada dasarnya bertarung untuk diri mereka sendiri. Namun, ketika mereka mengetahui bahwa petir hitam itu adalah manusia yang sedang mengalami kesengsaraan, mereka semua dipenuhi dengan niat membunuh. Tanpa diduga, tiga ras lagi dan tiga ahli alam demigod bintang 9 siap membunuh manusia. Dia merasa bahwa semua makhluk hidup dari berbagai ras membenci ras manusia sampai ke akar-akarnya. Masing-masing dari mereka tampaknya dipenuhi dengan kebencian yang mendalam, seolah-olah umat manusia telah melakukan sesuatu yang mengerikan kepada mereka. Para ahli dari enam ras, termasuk demigod bintang 7 dan 9, telah menempatkan si Feng dalam situasi yang lebih berbahaya. Huff, bagaimana mungkin manusia bisa menghasilkan seorang jenius seperti itu? Jenius manusia harus mati, biarkan dia mati tanpa tempat pemakaman. Manusia yang egois dan hina. Gara-gara mereka, ras kita terperangkap di dunia ini selama beberapa generasi. Kabarnya, umat manusia punya cara rahasia untuk meninggalkan dunia ini, tapi manusia yang egois tidak mau mengungkapkannya. Jika ras manusia tidak memiliki metode itu, aku sudah memimpin para ahli rasku untuk menghancurkan mereka sejak lama. Pada saat ini, para ahli dari berbagai ras merasakan bahwa petir hitam yang menakutkan itu menunjukkan tanda-tanda melemah. Para ahli dari berbagai ras mulai gelisah. Serangan mulai menghujani tubuh mereka. Sekarang, puluhan ribu ahli dari enam ras telah berkumpul di sini. Ah! Raungan marah lainnya bergema melalui kehampaan. Haha! Hahaha! Setelah itu, gelombang tawar yang terdengar dari petir hitam pemadaman yang sudah hampir menghilang. Di dalam petir hitam pemadaman, Sifeng tidak menyadari bahwa ada puluhan ribu pasang mata yang menatapnya dengan penuh rasa iri. Pada saat ini, daging dan darah Sifeng telah menghilang, hanya menyisakan kerangka berdarah. Namun, daging dan darah tumbuh pada kerangka itu dengan kecepatan yang terlihat. Namun, begitu daging dan darah itu tumbuh, kerangka itu dihancurkan oleh petir hitam. Proses ini berulang terus-menerus. Akan tetapi, saat petir hitam pemadaman melemah, semakin banyak daging dan darah tumbuh di kerangka itu. Pada saat ini, Sifeng meraung keras ke langit. Raung! Petir hitam pembasmi! Keluar dari sini, bensau! Keluar! 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 Teriakan mereka yang dahsyat bergema di seluruh area. Bersamaan dengan perkataan Sifeng, para ahli dari berbagai klan melihat kilat hitam dahsyat yang memiliki kekuatan untuk melenyapkan langit dan bumi, tiba-tiba menghilang pada saat ini. Petir hitam pemadaman akhirnya menghilang. Para ahli dari berbagai ras telah menantikan momen ini. Membunuh! 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 1642! Guntur hitam pembasmi iblis mengguncang langit dan bumi. Di dalam gunung itu seperti pedang raksasa yang memenjarakan langit dan bumi. Saat seluruh gunung bergetar, retakan yang tampaknya kecil di tubuh gunung itu tiba-tiba terbuka. Cakar kanan yang ditutupi sisi kemas tiba-tiba terjulur dari celah itu, dan suara rendah dan serak yang sepertinya berasal dari dunia lain keluar. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, jalan menuju Benuatian Heng akhirnya terbuka sepenuhnya. Para pembangkit tenaga listrik alam dewa sejati ras dewaku akhirnya dapat memasuki dunia ini tanpa halangan apapun, tidak lagi memiliki halangan apapun. Suku dewa! Tidak jauh dari celah itu, tiba-tiba ada raksasa yang membuka matanya. Mata raksasa itu sebesar lentera. Dia adalah seorang ahli dari suku raksasa. Tubuhnya besar, dan otot-ototnya menonjol. Dia memancarkan aura kuat yang dapat menggerakkan gunung dan sungai. Dia dipenuhi dengan kekuatan yang meledak-ledak. Aura yang dipancarkan raksasa ini setidaknya berada di alam demigod bintang sembilan. Ketika raksasa itu melihat retakan dan cakar emas yang terentang darinya, ekspresinya berubah. Dia berteriak dengan marah, enyahlah. Pada saat yang sama, raksasa itu mengepalkan tangan kanannya menjadi kepalan sebesar batu. Dia meninjunya ke arah cakar yang ditutupi sisi kemas. Tinju besar ini adalah pukulan dahsyat dari seorang ahli alam demigod bintang sembilan. Pukulan ini jelas memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya di dunia. Setelah pukulan raksasa itu, seluruh gunung mulai bergetar sedikit lagi. Huff! Suku raksasa! Mati! Tepat saat tinju raksasa itu hendak mengenai cakar emas itu, sebuah suara rendah dan dingin yang sepertinya datang dari dunia lain terdengar. Kilatan petir emas tiba-tiba melesat keluar dari cakar emas itu. Seperti seekor naga emas yang baru saja lahir. Kilatan itu melesat ke arah tinju raksasa itu. Kekuatan ini. Ini. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana mungkin ada kekuatan seperti itu di dunia ini? Pada saat ini, ekspresi ahli raksasa yang marah itu berubah drastis. Dia merasakan kekuatan yang seharusnya tidak ada di dunia ini dari petir emas. Tidak. Ah. Di langit di atas wilayah suku Devoring Blood. Saat petir hitam pemusnahan iblis menghilang, tubuh yang berdarah dan hancur pun terlihat. Segera setelah itu, puluhan ribu serangan meletus dari segala arah di sekitar tubuh yang hancur itu. Ruang bergetar hebat, dan pemandangannya spektakuler dan mengejutkan. Sialan. Si Feng tidak menyangka bahwa dia akan diserang oleh begitu banyak kekuatan begitu dia lolos dari guntur hitam pembasmi iblis. Beberapa dari mereka adalah kekuatan yang tak tertandingi di dunia ini. Dia pasti mencoba membunuhnya. Ah. Meskipun Si Feng terluka parah, meskipun pikirannya terguncang oleh kekuatan itu, dia tidak mau menerima nasibnya. Dia, Si Feng, tidak ingin mati. Si Feng mengeluarkan raungan marah ke langit, membuat wajah berdarahnya tampak sangat ganas, seolah-olah dia adalah iblis dari neraka. Ledakan. Petir iblis kegelapan yang amat dahsyat dan ganas tiba-tiba meletus dari tubuhnya dan mendatangkan malapetaka ke segala arah, menghadang berjuta-juta serangan yang menyerbu ke arahnya dari segala arah. Huff. Anak yang keji. Kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apakah kamu masih ingin melawan dalam situasi yang tidak ada harapan seperti ini? Tian Rui, pemimpin klan mata jahat, mendengus jijik saat melihat Si Feng, yang masih melawan dengan petir iblis kegelapan, dalam situasi seperti itu. Di matanya, makhluk keji itu tidak ada bedanya dengan mayat. Heh, kamu hanya melawan. Si Yu, pemimpin klan darah pemakan, berkata dengan nada mengejek. Dia melihat ke tengah medan perang seolah-olah sedang melihat orang bodoh. Meskipun Si Feng sangat berbakat, dia saat ini menghadapi serangan dari enam klan. Bukan hanya Tian Rui dan Si Yu, tetapi semua orang di tempat kejadian juga berpikir bahwa manusia itu pasti akan mati. Pucat. Namun, tepat pada saat ini, tiba-tiba terdengar bunyi lonceng yang jelas dan merdu, bergema di seluruh langit dan bumi. Ketika para ahli dari berbagai klan mendengar bunyi lonceng, ekspresi mereka berubah drastis. Ya, ya, itu mereka. Itu mereka. Brengsek. Mereka di sini. Teriakan dingin terus menerus keluar dari mulut berbagai klan. Tian Rui, Si Yu, Si Yu, Si Yang Na. Wajah para ahli dari berbagai klan berubah suram dan menakutkan. Mereka tiba-tiba melihat sebuah lonceng emas ilusi besar muncul di tengah gelombang petir iblis gelap. Pada saat yang sama, para ahli dari enam klan terus membombardir petir iblis kegelapan dengan serangan mereka. Petir iblis kegelapan yang mengamuk langsung dimusnahkan oleh ribuan serangan. Namun, puluhan ribu serangan ini diblokir oleh hantu besar lonceng emas. Lonceng emas ilusi telah memblokir serangan gabungan para ahli dari enam klan. Sungguh tidak dapat dipercaya. Kemudian, lonceng emas ilusi yang menyelimuti Si Feng tidak lagi ilusi. Lonceng itu menjadi nyata dan lonceng emas besar muncul di area tersebut. Lonceng itu memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan dan aura yang tampaknya mampu menekan segala sesuatu di dunia. Harta karun klan manusia, Lonceng Kaisar Para ahli dari berbagai klan segera mengenali lonceng emas besar di tengah medan perang. Banyak orang menggertakkan gigi karena kebencian ketika mereka melihat lonceng emas besar itu. Nebula Solitaire, Tian Rui, pemimpin suku mata jahat, berkata dengan dingin. Kemudian, dia perlahan mengangkat kepalanya dan menatap ke langit. Pada saat yang sama, para ahli dari berbagai klan juga mengangkat kepala dan melihat ke langit. Kemudian, para ahli dari berbagai klan melihat ratusan sosok berdiri dengan gagah di langit. Sosok yang memimpin mereka adalah seorang lelaki tua dengan aura seperti orang bijak. Ia mengenakan jubah putih yang berkibar tertiup angin. Rambut putih dan janggut putihnya berkibar tertiup angin. Ia tampak seperti dewa yang baru saja turun. Akan tetapi, dilihat dari aura yang terpancar dari lelaki tua ini, dia hanyalah dewa setengah bintang enam. Para ahli klan manusia di belakangnya bahkan tidak layak disebut. Yang tertinggi di antara mereka adalah dewa setengah Samsung. Sisanya sebagian besar adalah kaisar bela diri. Bahkan ada orang bijak bela diri di antara mereka. Jumlah ahli dan pakar klan manusia tidak dapat dibandingkan dengan para ahli klan asing di bawahnya. Akan tetapi, tidak ada satupun ahli klan asing di bawah yang berani bertindak gegabuh saat melihat ratusan orang itu. Pemimpin klan manusia, Dugu Sing Yun, menunduk dengan dingin dan berkata perlahan, enam klan telah bergabung, dan ada tujuh dewa setengah bintang sembilan di antara mereka, hanya untuk mengambil nyawa satu anggota klan manusia. Apakah kamu tidak merasa malu? Melihat sikap Dugu Sing Yun, seolah-olah dia tidak peduli dengan sepuluh ribu ahli dari enam klan di bawah. Nada suaranya seperti seorang senior yang menegur junior. Huff! 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 Tepat setelah kata-kata Dugu Sing Yun keluar dari mulutnya, banyak teriakan dingin terdengar dari mulut para ahli berbagai klan. 1643 Lonceng emas itu masih memancarkan lingkaran cahaya keemasan yang menyilaukan. Pada saat ini, tubuh Sifeng yang babak belur berada di dalam lonceng emas. Dia terisolasi dari dunia luar, jadi dia tidak tahu apa yang terjadi di luar. Merasakan lonceng emas yang menyelimutinya, Sifeng tercengang dan menarik napas dalam-dalam. Ini, aura ini, ini, senjata dewa sejati. Hari itu di benua terpencil, dia melihat beberapa senjata dewa sejati. Dia yakin bahwa lonceng emas yang menutupinya adalah senjata dewa sejati. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu senjata dewa sejati di dunia terbatas ini. Terlebih lagi, itu telah menutupinya. Ribuan serangan telah menyerang Ben Sao. Kupikir aku akan mati kali ini. Apakah lonceng emas inilah yang menutupi Ben Sao? Apakah itu menyelamatkan Ben Sao? Mungkinkah orang yang menyelamatkanku adalah seorang manusia? Apakah lonceng emas ini milik seorang ahli dari suku manusia? Si Feng langsung memikirkan kemungkinan ini. Dia juga tahu bahwa petir hitam pembasmi iblisnya telah menimbulkan keributan besar, yang dapat menarik perhatian klan lain di dunia terbatas ini. Ketika dia keluar dari Demon Extinguishing Black Thunder, dia melihat klan alien lainnya kecuali Blood Deforing Clan. Agaknya, mereka tertarik dengan Demon Extinguishing Black Thunder miliknya. Dan jika klan lain tertarik dengan Demon Extinguishing Black Thunder, tentu ras manusia juga akan tertarik. Selain umat manusia, Si Feng tidak dapat memikirkan siapapun yang dapat menyelamatkannya di dunia yang terbatas ini. Namun, Si Feng tidak memikirkannya. Tidak peduli apapun, tidak peduli apapun nasibnya, tidak peduli siapa yang akan dihadapinya, yang terpenting adalah memulihkan tubuhnya yang babak belur. Hanya dengan memulihkan tubuh dan kekuatannya dia dapat menghadapi masa depan yang tidak diketahui. Tepat setelah itu, Si Feng membuat segel tangan kuno yang misterius dan mendesis, Jiuyu tidak bisa dihancurkan. Itu akan bertahan selamanya, dia mendesak teknik pemulihannya, tubuh Jiuyu yang tidak bisa dihancurkan. Bukan hanya tubuh Jiuyu yang tidak bisa dihancurkan, tetapi juga karakter kuno yang mewakili prinsip kehidupan, Si Feng telah mendesaknya secara diam-diam. Dan sekarang, darah iblis abadi di tubuhnya telah mencapai 6.561 tetes. Di atas klan Deforing Blood, ahli manusia Dugu Xingyun berdiri dengan bangga di kehampaan, menatap klan lainnya. Dia tampak sangat bersemangat. Bahkan sekarang, berbagai klan di bawah masih tidak berani bertindak gegabuh di hadapan lelaki tua dari klan manusia ini. Meskipun Dugu Xingyun ini hanya seorang demigot bintang 6, berbagai klan tahu betapa mengerikannya Lonceng Kaisar Surgawi. Lonceng Kaisar Langit berbunyi, menghancurkan semua ras. Huff, Dugu Xingyun mendengus meremehkan saat dia melihat berbagai ras yang patuh di bawah tekanannya, terutama tujuh ahli alam demigot bintang 9 yang tak tertandingi. Kemudian, Dugu Xingyun dengan santai mengulurkan tangan kanannya dan mengarahkannya ke Lonceng Kaisar Surgawi. Seketika, Lonceng Kaisar Langit melayang ke arah Dugu Xingyun. Namun, saat melayang, Lonceng Kaisar Langit terus menyusut. Tak lama kemudian, Lonceng itu sebesar kepala manusia, melayang di depan Dugu Xingyun dan berputar perlahan. Namun, meskipun Lonceng Kaisar Surgawi telah menyusut, Lonceng itu masih memancarkan cahaya kemasan yang menyilaukan dan aura kuat yang tampaknya mampu menekan semua hal di dunia. Saat ini, Dugu Xingyun yang tengah melihat ke arah enam klan di bawah, berkata perlahan, karena tidak ada yang lain, aku permisi dulu. Mendengar hal itu, tak seorang pun dari ke enam klan di bawah sana yang menanggapi. Namun, masih banyak orang yang menatap lelaki tua Sok Tahu ini. Beberapa dari mereka bahkan diam-diam menggertakkan gigi. Haha, Dugu Xingyun melihat ekspresi orang-orang di bawah. Dia tertawa meremehkan. Kemudian, dia melambaikan lengan bajunya dan berbalik. Dia berkata kepada para prajurit manusia di belakangnya, ayo pergi. Ya, Patriark. Begitu Dugu Xingyun selesai berbicara, para prajurit manusia di belakangnya menanggapi serempak. Kemudian, Lonceng Kaisar Surgawi, yang melayang di belakang Dugu Xingyun, berbunyi lagi. Suara Lonceng bergema di seluruh dunia sekali lagi. Tepat saat Lonceng berbunyi, beberapa ratus pembudidaya manusia dan Lonceng Kaisar Surgawi menghilang tanpa suara dari pandangan ke enam ras. Mereka sudah pergi. Mereka akhirnya pergi. Berengsek. Orang tua sok penting. Aku benar-benar ingin menamparnya sampai mati. Pria tua. Jika orang tua ini tidak memiliki Lonceng Kaisar Langit, aku bisa membunuhnya dengan satu pukulan. Orang tua ini telah menekan klan kita selama bertahun-tahun dengan Lonceng Kaisar Surgawi. Orang tua ini seharusnya sudah masuk ke peti matinya sejak lama. Sebenarnya aku tidak percaya kalau lelaki tua ini berani mengaktifkan Lonceng Kaisar Langit untuk membunuh kita. Hem. Setelah ras manusia pergi, serangkaian kutukan terdengar dari enam ras di bawahnya. Emosi yang selama ini mereka pendam dalam hati akhirnya meledak pada saat ini. Pada saat ini, ke-6 pemimpin, Tian Rui, Ciyu, Siang Na, ras garis darah, ras golem batu, dan ras binatang, saling memandang. Manusia itu telah diselamatkan. Dari ras bermata jahat, mereka tahu bahwa demigot bintang 5 yang dapat membunuh demigot bintang 8 telah diselamatkan oleh Dugu Sing Yun. Mereka tahu apa artinya ini. Ras manusia tidak memiliki prajurit yang kuat. Dewa setengah bintang 6 Dugu Sing Yun adalah prajurit terkuat di ras manusia. Dugu Sing Yun memiliki Lonceng Kaisar Surgawi, yang ditakuti oleh semua klan. Namun, ada rumor bahwa Lonceng Kaisar Langit menghabiskan banyak energi. Dalam keadaan normal, Dugu Sing Yun tidak akan mengaktifkannya dengan mudah atau bertindak gegabuh. Dia tidak akan bertindak berlebihan dan menggunakan Lonceng Kaisar Langit untuk membunuh orang-orang dari berbagai klan. Jika dia benar-benar melakukan hal itu dan membuat marah berbagai klan, Dugu Sing Yun dan umat manusia tidak akan bisa lolos begitu saja. Akan tetapi, jika di masa depan, umat manusia berhasil menghasilkan seorang prajurit tak tertandingi yang dapat menggunakan Lonceng Kaisar Surgawi, situasinya akan benar-benar berbeda. Seorang demigot bintang 5 dapat membunuh seorang demigot bintang 8, dan bakatnya sangat luar biasa sehingga surga telah menurunkan petir hitam yang mengerikan. Terlebih lagi, dia telah selamat dari pemboman petir hitam yang mengerikan itu untuk waktu yang lama. Mereka tidak dapat membayangkan jika orang seperti itu tumbuh di masa depan, dan jika dia melangkah ke alam dewa bintang 9 seperti mereka, betapa mengerikannya dia. Bagaimana jika orang yang begitu mengerikan dapat menggunakan senjata dewa sejati milik umat manusia, Lonceng Kaisar Surgawi? Memikirkan kemungkinan-kemungkinan ini di masa depan, sebagian, orang, tak kuasa menahan diri untuk tidak membelalakan mata dan menghirup udara dingin. Bahkan ke-6 pemimpin klan melihat ketakutan dan niat membunuh di mata masing-masing ketika mereka saling memandang. Sebelumnya, ke-6 klan itu bersatu untuk membunuh orang itu. Kini, mereka telah membentuk perseteruan yang mematikan. Pada saat ini, beberapa di antara mereka bahkan menyesal membiarkan Dugu Sing Yun yang sok pintar itu membawa pergi orang itu. Namun, jika mereka tidak membiarkan Dugu Sing Yun membawa orang itu pergi, apa lagi yang bisa mereka lakukan? Orang tua sok tahu itu punya Lonceng Kaisar Langit. 1644. Manusia itu dibawa pergi oleh Dugu Sing Yun begitu saja. Meskipun para ahli dari berbagai ras menyesalinya, jika mereka harus memilih lagi, tidak ada yang akan keluar untuk menghentikan mereka. Tidak ada yang berani melawan Lonceng Kaisar Surgawi. Meskipun ke-6 ras itu bersatu untuk membunuh kejeniusan manusia, mereka semua kini memiliki motif tersembunyi masing-masing. Tidak seorang pun tahu apa yang mereka rencanakan dalam hati mereka. Di sisi lain, ratusan manusia bermandikan cahaya keemasan saat mereka bergegas maju dengan cepat. Sebelumnya, Nirui dari ras bermata jahat telah memberitahu Sifeng bahwa wilayah manusia ada di puncak. Pada saat ini, saat semua orang bergegas maju, pemimpin umat manusia, Dugu Sing Yun, sedikit mengernyit. Tidak ada yang tahu apa yang sedang dipikirkannya saat ini. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan menatap lonceng Kaisar Surgawi yang melayang di depannya. Ia berpikir dalam hati, anak ini pasti dari dunia luar. Bagaimana dia bisa masuk ke dalam batasan surga dan bumi? Aku tidak menyangka surga akan mengirimkan petir hitam yang begitu mengerikan selama kesengsaraan anak ini. Alam bela dirinya hanya berada di alam demigod bintang 6, namun dia berhasil selamat dari petir hitam yang begitu mengerikan. Prestasinya di masa mendatang tidak akan terbayangkan. Faktanya, Dugu Sing Yun tidak tahu bahwa anak yang dibicarakannya itu tidak hanya mampu menahan petir hitam, tetapi dia juga mampu membunuh seorang ahli alam demigod bintang 8 saat dia berada di alam demigod bintang 5. Ras manusia kita terus menurun dari hari ke hari. Aku tidak menyangka ada orang jenius seperti itu yang dikirim ke sini dari dunia luar. Tapi, desah. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, susunan itu sebenarnya semakin melemah. Baru saja, petir hitam menerobos masuk ke langit dan bumi terkurung dari dunia luar, menyebabkan susunan itu rusak lagi. Langit dan bumi yang terkurung mungkin tidak akan sanggup mengurung berbagai ras lebih lama lagi. Meskipun para leluhur dari berbagai ras telah meninggalkan instruksi bahwa mereka harus melindungi langit dan bumi batas dan melawan ras dewa selama beberapa generasi, mereka tidak diizinkan untuk tidak patuh. Namun kini, sudah ada lebih dari 10 ras yang siap beraksi. Mereka tidak lagi menganggap serius perintah leluhur mereka. Ketika susunan langit dan bumi pengurungan hancur, ras-ras yang siap beraksi pasti akan kembali ke dunia luar. Ketika ras dewa menyerbu, ras manusia kita dan ras-ras lainnya saja tidak akan mampu melawan. Memikirkan hal ini, Dugu Sing Yun mengerutkan kening dalam, tampak seperti dia sedang banyak pikiran. Kemudian, dia teringat sesuatu dan bergumam lagi, saat aku menyelamatkan anak ini tadi, dia terluka parah. Aku ingin tahu bagaimana keadaannya sekarang. Memikirkan hal ini, Dugu Sing Yun merasakan lonceng kaisar surgawi. Namun, wajah tua Dugu Sing Yun tiba-tiba berubah saat ini, dan dia berseru, ini. Ini, bagaimana ini mungkin? Seruan Dugu Sing Yun langsung menarik perhatian beberapa prajurit di dekatnya. Melihat perubahan ekspresi Dugu Sing Yun, seseorang langsung bertanya, Patriark, ada apa? Benar sekali, Patriark, apa yang terjadi? Ini tidak mungkin. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Dia jelas terluka parah. Bagaimana dia bisa menjadi seperti ini setelah waktu yang singkat? Guduk Sing Yun mengabaikan dua orang di sampingnya dan bergumam sendiri seolah-olah dia kerasukan. Sambil bicara pada dirinya sendiri, dia menggoyangkan bel itu lagi. Melihat Patriark mereka tidak menjawab, dua orang yang baru saja berbicara itu saling menatap, berpikir, apakah lelaki tua yang suka pamer ini benar-benar kerasukan? Sebenarnya, alasan mengapa Dugu Sing Yun terkejut adalah karena tubuh Sifeng yang babak belur di dalam lonceng kaisar surgawi telah dikembalikan ke keadaan semula. Tak seorang pun yang menyangka bahwa setelah kurang dari dua jam, seseorang yang terluka parah kini dalam kondisi sempurna seolah-olah lonceng kaisar langit telah berubah wujud menjadi orang lain. Setelah memasuki alam demigod bintang enam, Sifeng memiliki lebih dari enam ribu tetes darah iblis abadi di tubuhnya. Bagaimana mereka bisa membayangkan metode pemulihannya? Dia semakin dekat dengan tubuh iblis abadi yang sesungguhnya. Setiap kali Sifeng berhasil menembus jalur bela diri dan tubuhnya, ia akan menerima baptisan dari Immortal Demon Thunder. Darah Immortal Demon miliknya akan terbagi menjadi tiga bagian. Jika terus seperti ini, saat jalur bela diri dan tubuh Sifeng pulih, Immortal Demon bodi miliknya akan menjadi lebih luar biasa. Pada saat ini, Sifeng telah mengenakan baju besinya lagi. Dia duduk bersila di dalam lonceng kaisar surgawi. Saat dia telah pulih dari luka-lukanya, dia mulai menstabilkan wilayah kekuasaannya. Keadaan aneh Dugu Sing Yun di luar telah menarik perhatian banyak orang. Mereka semua menebak apa yang terjadi pada patriark mereka. Pada saat ini, Dugu Sing Yun terbangun dari keterkejutannya. Melihat begitu banyak pasang mata yang menatapnya, wajahnya berangsur-angsur menjadi tenang kembali. Dia berteriak dengan suara rendah, maju. Tepat saat teriakan dingin Dugu Sing Yun terdengar, aliran cahaya kemasan yang cemerlang tiba-tiba melintas di depannya. Saat cahaya kemasan itu mendarat, sesosok pemuda mengenakan baju perang gelap yang aneh muncul. Meskipun cahaya kemasan yang menyilaukan di tubuh Sifeng jatuh, dia masih diselimuti oleh cahaya kemasan seperti ratusan manusia lainnya. Oleh karena itu, meskipun dia melayang di udara dengan kaki bersilang, tubuhnya masih melesat ke atas di bawah kekuatan cahaya kemasan seperti ratusan manusia lainnya. Apa? 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 Siapa itu? Kemunculan Sifeng langsung menimbulkan kebingungan. Setelah itu, seseorang memikirkan sesuatu dan berteriak kaget. Mungkinkah? Mungkinkah orang yang mengalami kesengsaraan surgawi di wilayah klan darah pemakan adalah dia? Mendengar itu, seseorang menggelengkan kepala dan menyangkalnya. Bagaimana? Bagaimana bisa? Pria itu terluka parah di bawah guntur hitam yang mengerikan itu. Bagaimana mungkin dia yang terluka? Ya, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Sudah berapa lama, bahkan jika dia memiliki metode pemulihan yang menentang alam, dia seharusnya tidak dapat pulih secepat itu. Kata orang lain. Ya, benar sekali. Banyak orang mengangguk setuju. Akan tetapi, jika dia bukan laki-laki itu, siapakah dia? Pria ini keluar dari lonceng Kaisar Surgawi, dan hanya ada pria itu di dalam lonceng Kaisar Surgawi. Meski semua orang menganggap itu mustahil, jika dia benar-benar lelaki dari wilayah suku darah pemakan, dia terlalu menentang alam. Akan tetapi, selain laki-laki itu, siapa lagi? Kemudian, mereka teringat pada pemimpin klan mereka, Dugu Sing Yun. Wajah tua Dugu Sing Yun tiba-tiba berubah. Mungkinkah? Pada saat ini, Dugu Sing Yun menatap mata yang bingung dan berkata dengan suara yang dalam, kau benar. Orang ini adalah orang yang kita selamatkan dari wilayah suku darah pemakan. Apa? 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 Benarkah itu dia? Begitu Dugu Sing Yun selesai berbicara, banyak orang berseru tak percaya. Pada saat ini, manusia memandang si Feng seolah-olah dia adalah monster. Beberapa di antara mereka bahkan berpikir, apakah dia benar-benar manusia? Mungkinkah metode pemulihan manusia di dunia luar telah mencapai tingkat yang menentang alam? 1645. Mendengar seruan itu, si Feng yang sedang duduk bersila perlahan membuka matanya. Aura kuat tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Semua orang segera merasakan bahwa orang yang telah membuka matanya ini seperti binatang buas yang tak tertandingi yang telah terbangun pada saat ini. Mereka sangat terkejut di dalam hati mereka. Mereka pernah mendengar kalau orang ini merupakan ahli alam demigod bintang 6, tetapi mereka belum pernah merasakan perasaan yang tidak masuk akal ini saat berhadapan dengan alien alam demigod bintang 7. Orang-orang diam-diam berkata dalam hati mereka. Namun kemudian mereka ingat bahwa ini adalah orang yang selamat dari guntur hitam yang mengerikan. Pada saat ini, si Feng menatap kerumunan di depannya dan berkata, kalian adalah klan manusia. Setelah mengatakan ini, si Feng berpikir dalam hati, sepertinya tebakanku benar. Ketika serangan miriat dao hendak menghancurkanku, ahli klan manusialah yang mengaktifkan senjata dewa sejati untuk menyelamatkanku. Dan satu-satunya yang akan menyelamatkanku adalah klan manusia. Mendengar perkataan si Feng, Dugu Sinyun menganggup pelan ke arah si Feng dan tersenyum. Senyum tenang di wajahnya saja sudah membuatnya tampak seperti orang tua abadi, sangat sok. Pada saat ini, orang-orang lain pun ikut pulih dari keterkejutan mereka dan mulai mengamati orang abnormal yang berhasil selamat dari petir hitam yang mengerikan ini. Petir kesengsaraan langit dan bumi, hanya orang-orang penentang surga yang legendaris yang bisa menerima perlakuan seperti itu. Di surga dan bumi penahanan mereka saat ini, hanya orang aneh dari klan kerangka kuno yang pernah menghadapi petir kesengsaraan surga dan bumi. Dan orang aneh itu adalah orang yang telah menyebabkan surga dan bumi kurungan mereka gemetar ketakutan. Mereka tidak menyangka bahwa klan manusia akan memiliki orang seperti sekarang. Memikirkan hal ini, beberapa orang mulai diam-diam bersorak. Mungkin kekuatan klan manusia akan segera tiba. Pada saat ini, Sifeng juga mengangguk pada ratusan klan manusia di depannya dan berkata, Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Aku, Sifeng, akan mengingat kebaikan ini. Kali ini, Sifeng benar-benar bersyukur dari lubuk hatinya. Saat itu, dia terluka parah, dan dia menghadapi serangan 10 ribu dao. Jika mereka tidak mengaktifkan artefak pertempuran dewa sejati untuk menyelamatkannya, dia mungkin akan mati. Mendengar ucapan terima kasih Sifeng, banyak orang merasa bahwa dia adalah orang yang baik. Dia tidak sombong hanya karena dia berbakat. Pada saat ini, Dugu Sinyun juga mengangguk pada Sifeng sambil tersenyum dan berkata, Kita semua manusia. Teman kecil, kamu tidak perlu bersikap begitu sopan. Apapun yang terjadi, kamu telah menyelamatkan hidupku. Sifeng berkata dengan wajah serius. Pada saat ini, matanya terfokus pada lonceng kaisar surgawi yang melayang di depan Dugu Sinyun. Dia berseru, senjata dewa sejati. Dari aurata tertandingi yang terpancar dari lonceng emas kecil ini, tidak diragukan lagi bahwa itu adalah senjata dewa sejati. Sepertinya senjata dewa sejati inilah yang menyelamatkanku. Sifeng bergumam dalam hati. Meskipun seruan Sifeng yang tak disengaja itu tidak terlalu keras, namun juga tidak pelan. Setelah mendengar seruan Sifeng, wajah Dugu Sinyun masih tersenyum tipis. Ia menganggup perlahan ke arah Sifeng dan berkata sambil tersenyum, Benar sekali. Lonceng ini disebut lonceng kaisar langit. Itu adalah senjata dewa sejati yang diwariskan oleh para leluhur suku manusia. Sekarang, akulah pemimpin suku manusia yang bertanggung jawab atas hal ini untuk sementara waktu. Ketika Dugu Sinyun mengatakan ini, sedikit kesan arogan muncul di wajahnya yang tersenyum. Ketika orang-orang mendengar kata-katanya dan melihat ekspresinya, mereka diam-diam berkata dalam hati, dasar bajingan yang sok penting. Orang tua ini terkenal karena keangkuhannya di seluruh surga dan bumi yang terkurung. Dia terkenal di antara berbagai suku. Kemudian, Sifeng juga menyadari bahwa cahaya keemasan yang menyelimuti mereka semua berasal dari senjata dewa sejati ini. Senjata dewa sejati yang disebut Lonceng Kaisar Surgawi ini sekarang membawa mereka dan melesat ke atas dengan cepat. Kecepatan mengaktifkan senjata dewa sejati adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Sifeng bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Sepanjang perjalanan, mereka melewati wilayah beberapa suku lainnya. Namun, ketika suku-suku asing itu melihat bahwa Dugu Sinyun dari suku manusialah yang mengaktifkan Lonceng Kaisar Surgawi, tidak ada seorang pun yang berani menghentikannya, meskipun beberapa dari mereka tampak ganas dan marah. Lonceng Kaisar Langit, yang dikendalikan oleh orang sombong ini, telah lama tertanam di hati berbagai suku. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah suku manusia selalu berpegang pada prinsip bahwa mereka tidak pernah menggunakan Lonceng Kaisar Surgawi untuk membunuh suku manapun tanpa pandang bulu. Pada saat ini, Sifeng tiba-tiba berbicara lagi. Ia berkata kepada suku manusia di depannya, kalian pasti sudah tahu bahwa aku berasal dari dunia luar. Aku ingin bertanya apakah kalian tahu cara meninggalkan tempat ini. Ini, ketika mereka mendengar kata-kata Sifeng, ekspresi orang-orang di depannya tiba-tiba berubah. Sifeng juga melihat perubahan mendadak pada ekspresi mereka. Melihat orang-orang ini, Sifeng mengerutkan kening dan berkata, apakah tidak nyaman untuk memberitahuku bagaimana cara meninggalkan tempat ini. Mendengar perkataan Sifeng, Dugu Sinyun menganggup perlahan dan berkata, teman muda, ini benar-benar masalah serius. Bagaimana dengan ini? Kita akan segera tiba di wilayah suku manusia. Setelah kau tenang, aku akan menceritakannya perlahan-lahan. Oh, Sifeng masih mengerutkan kening. Oh, katanya. Kemudian, dia perlahan menganggup ke Dugu Sinyun dan berkata, baiklah. Tepat seperti yang dikatakan Dugu Sinyun, mereka akan segera tiba di wilayah suku manusia. Pada saat ini, Sifeng menyadari bahwa dia dan yang lainnya sedang menyerbu ke atas dengan sudut tertentu. Ketika mereka berhenti, cahaya kemasan yang menyelimuti mereka juga menghilang. Suku manusia sudah berdiri di tepi-tebing tempat kabut putih mengepul. Di bawah mereka ada hamparan kabut putih yang luas. Seolah-olah mereka telah tiba di negeri Dongeng yang bagaikan mimpi. Ketika mereka menoleh dan melihat ke belakang, mereka melihat jurang tak berdasar di bawah mereka. Di wilayah suku manusia, mereka berada di puncak Gunung Pedang Raksasa. Mereka berdiri di seluruh Gunung Pedang Raksasa dan memandang ke bawah ke dunia. Sejak zaman dahulu kala, suku manusia mampu menduduki posisi setinggi itu mungkin karena mereka memiliki senjata dewa sejati, Lonceng Kaisar Surgawi. Tanpa Lonceng Kaisar Langit, Dugu Sinyun, suku manusia tidak akan mampu menduduki posisi setinggi itu. Mereka akan tetap berpesta meskipun mereka tidak berada di area terlarang ini. Teman muda, kita sudah sampai di wilayah suku manusia. Tolong, Dugu Sinyun berkata dengan sopan kepada Sifeng. Dia bahkan memberi isyarat, Tolong, kepada Sifeng. Jika orang lain, mereka tidak akan diperlakukan seperti ini. Namun, pemuda ini adalah orang yang menentang surga yang telah disambar petir dari surga untuk menghancurkannya. Ketika yang lain melihat bagaimana Dugu Sinyun memperlakukan orang lain, mereka tidak mengatakan apa-apa. Wajar saja memperlakukan seorang jenius seperti itu. Ini adalah dunia di mana seni bela diri dihormati. Setelah mendengar perkataan Dugu Sinyun, Sifeng mengangguk padanya. Kemudian, dia mengikuti kerumunan dan berjalan maju. Dugu Sinyun secara alami berjalan di samping Sifeng dan mulai memperkenalkan Sifeng kepada suku manusia. Wilayah suku manusia memang luar biasa. Itu seperti surga bagi para abadi. Itu tidak dapat dibandingkan dengan wilayah mata jahat di bagian bawah. Seperti negeri dongeng tempat tinggal para dewa abadi. Kabut abadi berarak di udara. Suasananya seperti mimpi dan ilusi, dan samar-samar terdengar alunan musik abadi di telinga mereka. 1646 Di puncak gunung pedang raksasa Gunung pedang raksasa yang dilihat Sifeng sebelumnya bagaikan pedang raksasa yang mengjulang ke langit. Namun, puncak gunung pedang raksasa itu tampak telah terpotong oleh pedang raksasa. Gunung itu datar. Kabut abadi mengepul, dan Ki abadi melayang di udara. Sifeng dan Dugu Sinyun berjalan di alam abadi, diikuti oleh sekelompok orang. Segera, sekelompok bangunan kuno yang juga penuh dengan Ki abadi muncul di hadapan Sifeng. Di tengah kabut abadi yang kabur, ada sosok-sosok yang mengjulang di dalamnya. Ketika Dugu Sinyun dan yang lainnya kembali, orang-orang di kabut abadi segera melihat ke atas. Hah, pemimpin klan dan yang lainnya telah kembali. Ya, pemimpin klan dan yang lainnya telah kembali. Eh, siapa lelaki ini? Saya belum pernah melihat orang ini sebelumnya. Dia benar-benar asing. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Kemudian, banyak orang menatap Sifeng dengan heran. Sifeng berjalan di depan dan di samping ketua klan, Dugu Sinyun. Dia memang mencolok. Lalu mereka mendapati bahwa pemuda yang berjalan di samping pemimpin klan memiliki alam seni bela diri yang tidak dapat mereka lihat. Orang ini memiliki aura yang luar biasa. Dilihat dari sikap Dugu Sinyun terhadapnya, dia pasti luar biasa. Banyak orang yang menyimpulkan secara diam-diam dalam hatinya. Pemimpin klan kita kembali. Pemimpin klan kami. Pemimpin klan kami. Saat kerumunan semakin dekat, bangunan kuno dan sosok-sosok di kabut abadi menjadi semakin jelas. Ketika mereka melihat Dugu Sinyun, mereka menyapannya dengan hormat. Ham, Dugu Sinyun tersenyum tipis dan menganggup ke arah kerumunan di depannya. Kemudian, dia menunjuk Si Feng di sampingnya dan memperkenalkannya kepada mereka. Teman kecil ini adalah Si Feng, dari dunia luar. Si Feng adalah seorang jenius yang telah melewati guntur kesengsaraan. Dia telah mencapai alam demigot bintang 6 di usia yang begitu muda. Si Feng, dia dari dunia luar. Dunia luar, dunia luar. Benar-benar seorang jenius di alam demigot bintang 6. Seorang jenius yang telah melewati guntur kesengsaraan. Ya Tuhan! Mendengar perkataan Dugu Sinyun, terdengar teriakan kaget. Datang dari dunia luar, seorang jenius yang telah mengalami petir kesengsaraan, dan seorang ahli demigot bintang 6 yang masih muda. Ini semua adalah eksistensi yang dapat mengejutkan mereka. Di dalam kurungan langit dan bumi ini, meskipun ras manusia memiliki populasi paling besar, mencapai ratusan ribu. Namun, jumlah talenta telah berkurang. Di antara ratusan ribu orang yang dapat mencapai alam setengah dewa bintang 6, hanya ada tiga orang. Di antara mereka, pemimpin klan Dugu Sinyun adalah yang terkuat dalam hal kekuatan tempur. Pada saat ini, Dugu Sinyun kembali membuka mulutnya dan berkata kepada orang-orang di depannya, Si Feng adalah tamu dari dunia luar. Saya harap semua orang dapat memperlakukannya dengan hormat di masa mendatang. Tentu saja, tentu saja, mendengar perkataan Dugu Sinyun, semua orang langsung mengangguk. Tentu saja dia harus memperlakukan seorang jenius demigot bintang 6 yang telah mengalami petir kesengsaraan dengan hati-hati. Ini bisa menjadi harapan bagi kebangkitan umat manusia di masa depan. Keajaiban masa kini bahkan mungkin menjadi pemimpin berikutnya bagi umat manusia. Pada saat ini, Dugu Sinyun berkata dengan suara yang dalam, Langsuan. Mendengar perkataan Dugu Sinyun, seorang pemuda yang tampak tenang segera menjawab, Ya, pemimpin klan. Teman muda Si Feng telah mengalami banyak kesengsaraan sebelumnya, jadi kukira dia pasti sangat lelah saat ini. Bawalah dia untuk beristirahat terlebih dahulu. Biarkan dia tinggal di, Hem, Biarkan dia tinggal di pavilion bintang 9. Mendengar kata-kata Dugu Sinyun, raut wajah Langsuan yang tenang langsung berubah. Ia menunjukkan ekspresi sangat terkejut dan berseru, Tetaplah di pavilion bintang 9. Pavilion bintang 9. Pavilion bintang 9. Bukan hanya Langsuan yang berseru kaget, tetapi orang lain yang mendengar tiga kata, pavilion bintang 9, juga berseru kaget. Dapat dilihat bahwa pavilion bintang 9 sungguh luar biasa. Sebenarnya, itu memang luar biasa. Pavilion 9 bintang adalah bangunan tertinggi, paling megah, dan paling mengesankan di wilayah umat manusia. Bangunan itu terletak di tengah wilayah umat manusia. Ada desas-desus di surga dan bumi yang terkurung bahwa pavilion bintang 9 sangat ajaib. Itu adalah satu-satunya tempat di surga dan bumi yang terkurung di mana orang bisa melihat bintang-bintang di langit malam. Namun, hanya 9 bintang yang bisa dilihat, itulah asal mula nama pavilion bintang 9. Meskipun yang terlihat hanya 9 bintang, namun tempat itu tetap menjadi dambaan banyak makhluk di alam sempit langit dan bumi, khususnya gadis-gadis muda dari berbagai ras. Bertahun-tahun yang lalu, pavilion 9 bintang merupakan kediaman pemimpin klan generasi sebelumnya. Konon, pemimpin klan Dugu Sing Yun akan segera pindah ke pavilion 9 bintang. Pavilion 9 bintang dapat dikatakan sebagai simbol status bangsawan. Sekarang, mereka tidak menyangka bahwa Dugu Sing Yun benar-benar akan memberikan pavilion bintang 9 kepada pemuda ini. Mungkinkah pemimpin klan benar-benar bermaksud untuk membina pemuda dari dunia luar ini untuk menjadi pemimpin klan berikutnya. Seseorang diam-diam berpikir dalam hatinya. Kemudian, ekspresi terkejut langsuan perlahan pulih. Dia bertanya kepada Dugu Sing Yun lagi untuk memastikan, pemimpin klan, apakah kamu benar-benar akan membawa si Feng muda ke pavilion bintang 9? Langsuan merasa bahwa ketua klan mungkin telah mengatakan sesuatu yang salah. Sebagai orang kepercayaan ketua klan, sebaiknya dia mengingatkan ketua klan. Belum terlambat untuk mengubah pikirannya sekarang. Dugu Sing Yun menganggup perlahan dan berkata, benar sekali, pavilion bintang 9. Saya mengerti. Mendengar kata-kata Dugu Sing Yun, langsuan menunjukkan ekspresi pengertian dan menganggup pada Dugu Sing Yun. Kemudian, dia menatap si Feng dan berkata, si Feng muda, ikutlah denganku. Pada saat ini, langsuan memandang si Feng dengan ekspresi dan nada yang jauh lebih hormat. Dia mengerti dalam hatinya, apa artinya bagi pemimpin klan untuk membiarkan orang ini tinggal di pavilion bintang 9. Namun, si Feng masih tampak acuh-ta'acuh. Baginya, tidak ada bedanya apakah dia tinggal di pavilion 9 bintang atau pavilion 1 bintang. Dia menganggup pada langsuan dan berkata, oke. Di bawah pimpinan langsuan, si Feng tiba di pusat wilayah suku manusia. Pada saat ini, dia akhirnya melihat pavilion bintang 9, yang membuat orang-orang menjadi pucat karena ketakutan. Pavilion 9 bintang berdiri tegak, bagaikan kaisar bangunan itu. Bangunan-bangunan kuno di segala arah tampak memuja pavilion 9 bintang. Si Feng muda, ini adalah pavilion bintang 9, kata langsuan kepada si Feng. Ya, si Feng mengangguk. Pavilion 9 bintang memiliki tiga lantai. Pada saat ini, si Feng terus berjalan menuju pavilion 9 bintang yang luar biasa. Kemudian, dia mendorong pintu hingga terbuka dan masuk. Aura sederhana dan tanpa hiasan menerpa wajahnya. Langsuan berdiri di pintu dan tidak mengikuti si Feng masuk. Sebaliknya, dia berkata kepada si Feng, si Feng muda, biasakan dirimu dengan pavilion bintang 9 terlebih dahulu. Aku akan meminta seseorang untuk segera mengirimkan kebutuhanmu. Baiklah, suara si Feng datang dari pavilion bintang 9. Pada saat ini, si Feng berdiri dengan gagah di antara bangunan-bangunan kuno dan melihat sekelilingnya. Melihat si Feng seperti ini, langsuan tidak mengatakan apapun untuk mengganggunya. Sebaliknya, dia perlahan menutup pintu dan pergi dengan tenang. Setelah melihat-lihat sendirian, si Feng perlahan membuka mulutnya dan mengangguk, berkata, tidak apa-apa bagi orang untuk tinggal di sini. Jika orang lain mendengar kata-kata si Feng, apakah mereka akan marah setengah mati? Pavilion bintang 9 menawarinya tempat tinggal, tetapi dia bilang tidak apa-apa. Tidak apa-apa. 1647. Si Feng menggunakan kekuatan jiwanya untuk memindai bangunan kuno itu, yang dipenuhi aura kuno. Selangkah demi selangkah, ia mencapai lantai 3. Jaringan sastra 81. Setelah memasuki lantai 3, tempat itu sebenarnya adalah tempat dengan kabut putih yang sangat tebal. Si Feng segera merasakan kekuatan kuno dan misterius datang dari atas. Perlahan-lahan mengangkat kepalanya, dia melihat bahwa lantai 3 itu tidak memiliki atap, dan kabut tebal itu melonjak dengan hebat. Kabut putih di puncak gunung itu memang tebal, tetapi si Feng sama sekali tidak mempedulikannya. Semua indranya terfokus pada kekuatan kuno dan misterius itu. Kemudian si Feng perlahan menggelengkan kepalanya dan bergumam, aku tidak bisa merasakan kekuatan macam apa kekuatan kuno dan misterius ini. Menurut Langsuan, tidak seorang pun dapat naik ke atap pavilion 9 bintang. Saya kira itu karena kekuatan misterius ini. Dia juga mengatakan bahwa lantai 3 adalah satu-satunya tempat di mana orang dapat melihat bintang-bintang di dalam kurungan. Apakah itu ada hubungannya dengan kekuatan misterius ini? Memikirkan hal ini, sosok si Feng segera bergerak dan menyerbu dengan gila. Tak seorang pun di antara mereka yang bisa naik, tetapi si Feng tidak berpikir bahwa dia juga tidak bisa naik. Namun, tepat saat si Feng hendak menyerang, dia langsung merasakan kekuatan misterius menekannya. Dengan suara keras, sosok si Feng yang sedang menyerang langsung terdorong mundur oleh kekuatan misterius itu. Sepertinya Langsuan mengatakan yang sebenarnya. Si Feng mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri saat dia melangkah kembali ke lantai 3. Kekuatan misterius ini begitu dahsyat sehingga bahkan si Feng langsung terdesak mundur olehnya. Untungnya, kekuatan misterius itu hanya mendorongnya kembali dan tidak menyerangnya. Siapa gerangan yang mendirikan formasi pembatasan yang begitu kuat dan misterius di atas sana? Apa tujuan dari pembentukan pembatasan ini? Apakah supaya orang bisa melihat sembilan bintang di sini pada malam hari? Si Feng bergumam pada dirinya sendiri lagi sambil menatap langit-langit. Untuk sesaat, dia tampak tenggelam dalam pikirannya. Setelah beberapa saat, si Feng membuka mulutnya lagi dan berkata, mungkinkah jalan keluar untuk meninggalkan kurungan ada di sini? Selama kita berhasil menembus kekuatan misterius ini, kita bisa kembali ke tanah terlarang kematian. Jika memang begitu, maka mustahil untuk meninggalkan tempat ini dalam waktu singkat. Kekuatan misterius ini, aku rasa hanya mereka yang telah mencapai kekuatan dewa sejati yang bisa mematahkannya. Sebelumnya, ketika aku bertanya kepada Dugu Sing Yun bagaimana cara meninggalkan tempat ini, dia sepertinya memiliki sesuatu yang tidak dapat dia katakan. Sepertinya dia sengaja menunda jawabannya. Mungkinkah setelah meninggalkan surga dan bumi kurungan ini, masih ada beberapa rahasia yang tak terkatakan? Si Feng terus memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian, dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja, lupakan saja. Jangan pikirkan hal-hal ini untuk saat ini. Aku baru saja menjadi demigod bintang enam dan alamku belum stabil. Mari kita bicarakan hal itu setelah aku menstabilkan alamku. Jika saatnya tiba, kita akan pergi mencari Dugu Sing Yun itu dan melihat apa yang dikatakannya. Memikirkan hal ini, Si Feng perlahan menundukkan kepalanya. Kemudian, dia perlahan berjongkok dan duduk bersila di tengah kabut putih. Dia perlahan-lahan menutup matanya dan terus menstabilkan kultivasinya di pavilion sembilan bintang. Kudengar ketua klan memberikan pavilion sembilan bintang kepada orang luar. Apa? Pavilion sembilan bintang ditempati oleh orang luar. Orang luar? Orang luar apa? Pavilion sembilan bintang adalah kediaman ketua klan sebelumnya. Kudengar ketua klan akan segera pindah ke pavilion sembilan bintang. Pavilion sembilan bintang adalah simbol status. Mengapa harus ditempati orang luar? Di wilayah suku manusia, di sebuah ruangan pribadi yang tenang dan klasik, musik surgawi mengalun. Awalnya, ada lima pemuda berusia sekitar 17 atau 18 tahun. Mereka memiliki aura yang luar biasa dan mengenakan pakaian yang luar biasa. Mereka sedang mendengarkan seorang wanita cantik memainkan musik surgawi. Tanpa diduga, seorang pemuda mendorong pintu hingga terbuka dan masuk untuk memberitahu mereka sebuah berita yang mengejutkan. Lalu, terdengarlah ledakan seru. Saat mereka berbicara, mata para pemuda itu tertuju pada pemuda yang duduk tinggi di kursi utama. Jelaslah bahwa pemuda ini adalah pemimpin kelompok ini. Kemudian seseorang bertanya kepada pemuda yang menjadi pemimpinnya, Tuan Mudalong. Kau adalah cucu dari ketua klan kami. Kau seharusnya tahu ini lebih dari siapapun, kan? Apa yang sedang terjadi? Pemuda ini adalah cucu dari pemimpin klan, Dugu Singyun, Dugu Longlin. Benar sekali, Tuan Mudalong. Katakan pada kami, mengapa pavilion 9 bintang ditempati oleh orang luar? Pada saat ini, seorang pemuda lain bertanya, Siapa sebenarnya orang itu? Bahkan pemimpin klan memberikan pavilion 9 bintang kepada orang itu? Mendengar kata-kata mereka, kerutan didahi Dugu Longlin semakin dalam. Kemudian, dia berkata dengan tidak sabar kepada orang-orang itu, Aku sudah bersama kalian sepanjang hari. Bagaimana aku bisa tahu siapa orang itu? Kemudian, Dugu Longlin mengangkat kepalanya dan menatap pemuda yang mendorong pintu hingga terbuka. Dia bertanya, Kinning, jelaskan padaku. Orang luar mana? Kepada siapa kakekku memberikan pavilion 9 bintang? Sebagai cucu pemimpin klan, Dugu Longlin tidak senang ketika mendengar bahwa pavilion 9 bintang telah diberikan kepada orang lain. Kakeknya, Dugu Singyun, adalah pemimpin klan suku manusia dan orang terkuat di suku manusia. Dia bahkan memiliki lonceng kaisar surgawi. Hanya keluarga Dugu yang memiliki hak untuk memasuki pavilion 9 bintang. Mendengar perkataan Dugu Longlin, pemuda bernama Kinning itu berkata, Ku dengar orang itu datang dari dunia luar. Dia masih muda, usianya hampir sama dengan kita. Namun, ku dengar dia sudah menjadi Dewa Bintang 6. Dewa Bintang 6, usianya hampir sama dengan kita. Saat kalimat terakhir Kinning keluar, ruangan itu dipenuhi dengan desahan terkejut. Seseorang berpikir dalam hati, tidak heran ketua klan memberikan pavilion 9 bintang kepada orang itu. Dia memang jenius. Orang lain berpikir, mungkinkah pemimpin klan memberikan pavilion 9 bintang kepada orang itu untuk melatihnya menjadi pemimpin klan berikutnya. Setelah mendengar perkataan Kinning, wajah Dugu Longlin menjadi gelap. Apakah orang tua itu sudah pikun? Dia hanya seorang demigod bintang 6. Bagaimana mungkin dia memberikan pavilion 9 bintang kepadanya? Kau adalah pemimpin klan suku manusia. Kau memiliki lonceng kaisar surgawi. Apakah kau takut pada Dewa Bintang 6? Memang, semakin tua seseorang, semakin pikun pula jadinya. Dugu Longlin menjadi semakin kesal ketika mendengar bahwa orang ini seusia dengannya, tetapi kultifasinya 3 bintang lebih tinggi darinya. Terlebih lagi, Dugu Singyun telah memberikan pavilion 9 bintang kepada orang ini untuk ditinggali. Kemudian, Dugu Longlin menoleh dan menatap seorang pemuda gemuk. Fatihu, pergi dan ambil busur harimau putihmu. Mari kita temui orang itu dan lihat apa yang bisa dia lakukan. Busur harimau putih. Busur harimau putih. Busur harimau putih. Mendengar ada 3 orang yang membawa busur harimau putih, ekspresi semua orang berubah. Mereka semua waspada. 1648. Tuan Mudahu, ku dengar tetuahu tidak berada di wilayah ini selama beberapa hari terakhir, tetapi dia meninggalkan busur harimau putih di wilayah ini. Mengapa Anda begitu pelit ketika Tuan Muda Longlong hanya meminjam busur harimau putih? Ya, ya, Tuan Mudahu, kita semua bersaudara. Dengan status Tuan Muda Longlong, tidak mungkin dia tidak akan mengembalikan busur harimau putih. Lagi pula, jika kita saudara tidak mengatakan apa-apa, bagaimana tetuahu akan tahu? Benar sekali, Tuan Mudahu. Kali ini, orang luar itu benar-benar tidak tahu malu. Dia bahkan berani tinggal di pavilion 9 bintang. Ketika mendengar berita ini, aku merasa tidak nyaman. Kemampuan macam apa yang dimilikinya? Hmm. Ketika Dugu Longlin menyuruh Fatihu membawa busur harimau putih mereka, para pemuda lainnya pun mengerti maksud Dugu Longlin dan berbicara kepada Fatihu satu demi satu. Semua pemuda ini memiliki status yang luar biasa di wilayah manusia. Mereka ingin sekali tinggal di pavilion 9 bintang. Bagaimanapun juga, itu adalah pavilion 9 bintang. Namun, mereka tahu bahwa hanya klan Dugu yang berhak tinggal di tempat itu. Ketika mereka mendengar bahwa ada orang luar yang tinggal di pavilion bintang 9, mereka tidak dapat menerimanya. Hak apa yang dia miliki? Ketika mereka mendengar Kinning mengatakan bahwa itu adalah keajaiban dewa setengah bintang 6, mereka terkejut dan takut. Lalu, ketika Dugu Longlin menyebut-nyebut busur harimau putih milik Fatihu, rasa takut dalam hati mereka pun sirna. Memangnya kenapa kalau dia seorang jenius setengah dewa bintang 6? Di depan busur harimau putih Fatihu, bahkan seorang ahli setengah dewa bintang 7 pun harus tunduk. Seseorang berkata dalam hati, ini adalah keyakinan yang berasal dari busur harimau putih. Dugu Longlin berbicara lagi, Fatihu, kita semua bersaudara. Sekarang setelah orang luar mempermalukan kita, kita tidak bisa tinggal diam. Apakah kamu akan tinggal diam dan tidak melakukan apa-apa? Bagaimana dengan ini? Ketika saatnya tiba, Penatuahu akan bertanggung jawab penuh atas masalah ini. Bagaimana menurutmu? Wajah Dugu Longlin semakin gelap saat dia berbicara. Dia jelas tidak senang. Tuan Mudalong, ini, melihat ekspresi Dugu Longlin, hati Fatihu menegang, dan ekspresinya menjadi semakin gelisah. Meskipun ayahnya, Elder Tiger, tidak berada di wilayah itu, mereka akan menggunakan busur harimau putih. Tetapi jika aku tidak meminjamkan busur harimau putih kepada Dugu Longlin. Pemimpin klan Dugu hanya memiliki satu cucu, Dugu Longlin. Selain itu, bakat Dugu Longlin sangat luar biasa. Bahkan ayah berkata bahwa Dugu Longlin kemungkinan besar akan mewarisi posisi pemimpin klan di masa depan. Jika aku menyinggung perasaannya hari ini, di masa mendatang. Biarlah begitu. Pada saat ini, Fatihu telah membuat keputusan di dalam hatinya. Dia menyeringai dan berkata kepada pemuda lainnya, karena orang luar itu menindas kita, baiklah, demi saudara-saudaraku, aku bersedia pulang dan mengambil busur harimau putih. Ketika dia mengucapkan kata-kata ini, keraguan dan kekhawatiran di wajah Fatihu telah sepenuhnya menghilang. Di wajah gemuknya, sebenarnya ada sedikit kesombongan. Kesombongan ini, semuanya berasal dari klan harimaunya, White Tiger Bow. Kemudian, ke-6 pemuda itu pergi dan mengikuti Fatihu ke klan Hu untuk mendapatkan busur harimau putih. Di lantai 3 pavilion 9 bintang. Setelah sehari, kondisi Si Feng sudah benar-benar stabil. Saat ia membuka matanya lagi, dunia sudah berubah menjadi gelap. Malam pun tiba dengan tenang. Si Feng teringat pada 9 bintang yang disebutkan langsuan kepadanya, jadi dia menatap ke langit. Pada akhirnya, meskipun langit gelap gulita, kabut tebal masih menyelimuti. Mungkin belum saatnya 9 bintang itu muncul. Tepat saat Si Feng hendak berdiri, tiba-tiba, dia mendengar suara terkejut yang lembut. Hah! Meskipun dia berada di lantai 3, kekuatan jiwanya yang dahsyat telah merasakan bahwa di lantai pertama, ada 6 pemuda yang usianya kira-kira sama dengannya yang telah memasuki pavilion 9 bintang. Barang-barang yang dibutuhkannya untuk kehidupan sehari-harinya telah diantar oleh beberapa wanita muda pada siang hari. Meskipun Si Feng saat itu masih berada di lantai 3, kekuatan jiwanya sudah merasakannya. Ketika salah satu wanita memanggilnya, Si Feng berkata dengan lembut, letakkan saja. Saat ini, ke-6 pemuda itu tidak tampak seperti mereka datang ke sini untuk mengantarkan barang kepadanya. Sebaliknya, mereka tampak seperti mereka datang untuk membuat masalah. Kemudian, Si Feng memusatkan pandangannya pada busur panjang berbentuk harimau putih di tangan salah satu pemuda itu yang memancarkan Aura Ganas. Busur panjang ini jelas bukan benda biasa. Setidaknya itu adalah demigot bintang 8. Sebelumnya, aku melihat lonceng Kaisar Langit milik Tetua Dugu. Sekarang, para pemuda dari klan manusia ini memegang artefak demigot bintang 8. Tampaknya klan manusia memiliki banyak harta karun. Si Feng berpikir dalam hati. Kemudian, dia perlahan berdiri dari posisi bersila. Aura para pemuda ini berbeda dengan orang-orang biasa yang pernah ia lihat di wilayah klan manusia. Identitas mereka seharusnya tidak sederhana. Melalui kekuatan jiwanya, semakin dia melihat mereka, semakin dia merasa bahwa mereka ada di sini untuk membuat masalah. Ada sedikit rasa jijik dan mencibir di sudut mulut mereka. Tidak lama kemudian, sebuah suara terdengar di telinga si Feng. Tuan Mudalong, aku tak sabar melihat ekspresi orang yang tidak tahu terima kasih itu saat melihat busur harimau putih. Hehehe, apakah menurutmu dia akan takut setengah mati? Hahaha. Hahaha, meskipun dia adalah Dewa Bintang 6, dia tidak ada apa-apanya di depan busur harimau putih Tuan Mudahu. Malam ini, kami akan memberitahunya bahwa pavilion sembilan bintang bukanlah tempat yang bisa ditinggali oleh Tom, Dick, atau Harry. Setelah mendengar kata-kata yang datang dari lantai pertama, si Feng 100% yakin bahwa orang-orang ini ada di sini untuk membuat masalah. Melalui kekuatan jiwa si Feng, orang-orang ini telah menaiki tangga ke lantai dua. Pada saat ini, si Feng berjalan santai ke pintu masuk koridor dan mulai turun ke bawah. Dia tidak menyangka kalau akan ada orang yang datang mencari masalah dengannya setelah datang ke wilayah klan manusia. Pavilion sembilan bintang didirikan oleh Patriar Klan Manusia, Tetua Dugu. Itu tidak ada hubungannya dengan dia. Karena orang-orang ini mencari masalah, si Feng tidak keberatan memberi mereka pelajaran. Dia, si Feng, bukanlah seseorang yang bisa diganggu oleh Tom, Dick, atau Harry manapun. Derap langkah, derap langkah, derap langkah, si Feng melangkah menaiki tangga dan turun dengan santai. Meskipun saat itu malam dan tidak ada cahaya di pavilion sembilan bintang, bagi orang-orang di level mereka, tidak ada perbedaan antara siang dan malam. Anda, saat ini, saat si Feng masih menaiki tangga, ke-6 pemuda itu sudah mencapai lantai 2. Melihat si Feng turun, salah satu pemuda itu langsung berteriak dingin. 1649. Melihat ke bawah ke arah orang-orang yang berdiri di lantai 2, ekspresi si Feng berubah dingin. Dia menunjukkan ekspresi tidak senang dan berkata dengan dingin. Dia berkata dengan dingin, siapa kamu? Apakah pemimpin klanmu tidak memberitahumu? Ben Sao tinggal di pavilion sembilan bintang. Itu bukan tempat yang bisa kau masuki. Keluar dari sini. Suara arogan ini segera bergema di pavilion bintang sembilan. Si Feng tahu bahwa orang-orang ini ada di sini untuk menimbulkan masalah baginya, jadi dia tidak akan bersikap baik kepada mereka. Karena mereka datang ke sini untuk mencari-cari kesalahan, si Feng pun akan mencari-cari kesalahan bersama mereka. Anda, 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 Anda. Wajah para pemuda itu berubah ketika mereka mendengar kata-kata si Feng. Mereka tidak menyangka orang luar ini begitu sombong. Ini benar-benar arogansi yang tak terbayangkan. Hmm, pada saat itu, terdengar suara dengusan dingin. Itu berasal dari Dugu Longlin. Pada saat ini, Dugu Longlin memegang busur harimau putih di tangannya dan mencibir ke arah si Feng. Dalam perjalanan ke sini, kupikir jika anak yang tinggal di pavilion bintang sembilan tahu apa yang baik untuknya, aku akan membiarkannya pergi. Haha, aku tak menyangka dia begitu sombong. Tampaknya kita tidak perlu menahan diri malam ini. Busur harimau putih akhirnya dapat digunakan. Hah. Ketika Dugu Longlin selesai berbicara, para pemuda itu mencibir dan berkata satu demi satu, benar sekali. Ya, anak ini terlalu sombong. Haha, dia hanya orang luar. Aku yakin dia tidak tahu siapa yang sedang dia hadapi. Apakah dia pikir dia bisa memandang rendah seseorang hanya karena dia seorang dewa bintang enam. Haha, dia terlalu naif. Bodoh. Huff, jenius alam demigot bintang enam. Dia tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan busur harimau putih dari klan Hu. Dengkuran dingin terakhir secara alami diucapkan oleh Fatih Hu. Dugu Longlin berkata dengan dingin kepada Si Feng, Nak, aku akan memberimu kesempatan lagi. Nak, aku bisa memberimu kesempatan lagi sekarang. Selama kau berlutut dan bersujud padaku, menggonggong seperti kucing atau anjing, dan keluar dari pavilion sembilan bintang malam ini, aku bisa menganggap kata-kata sombong dan kasar yang baru saja kau ucapkan sebagai kentut. Kalau tidak, aku akan memastikan kau menyesalinya. Begitu Dugu Longlin menyelesaikan kalimatnya, Si Feng berkata dengan dingin, maafkan aku. Enyahlah. Segera setelah itu, aura yang kuat dan tak terlihat terpancar dari tubuh Si Feng dan menyerbu ke arah enam orang di depannya. Saat aura tak kasat mata itu meledak, wajah ke enam orang itu berubah. Seseorang berseru, aura demigot bintang enam. Begitu, begitu kuat. Beberapa di antara mereka sudah mundur secara tidak sadar. Sebagian besar dari mereka adalah demigot bintang satu dan demigot bintang dua. Hu Fatih bahkan adalah seorang Marsial Emperor bintang delapan. Hanya Dugu Longlin, memegang busur harimau putih, masih berdiri di tempat, merasakan aura yang kuat. Pada saat ini, dia menatap busur harimau putih di tangannya dan menunjukkan seringai menghina. Dia mendengus dingin. Huff, aura demigot bintang enam. Kau bukan siapa-siapa di mataku. Malam ini, aku memegang busur harimau putih. Di masa depan, aku akan memegang lonceng ilahi kaisar surgawi. Dugu Longlin meletakkan busur harimau putih di depannya dan menarik tali busur dengan tangan kirinya. Tiba-tiba, hembusan angin kencang muncul di busur harimau putih. Kemudian, Dugu Longlin berteriak, busur harimau putih, patah. Sambil berteriak, Dugu Longlin melepaskan tali busurnya. Beng, tiba-tiba, badai dahsyat melanda pavilion, menyebabkan ruang bergetar hebat. Namun, pada saat berikutnya, badai yang baru saja terbentuk menghilang seketika. Bahkan ruang yang bergetar hebat pun menjadi stabil dalam sekejap. Ini, apa yang terjadi? Pada saat ini, ekspresi Dugu Longlin berubah drastis, memperlihatkan ekspresi terkejut dan tidak percaya. Hembusan angin yang dihasilkan oleh senjata demigod bintang delapan, busur harimau putih, menghilang begitu saja. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Pada saat berikutnya, tubuh Dugu Longlin bergetar hebat. Dia berdiri di depan dan menjadi orang pertama yang menyerang. Dia terkena kekuatan aura si Feng yang tak terlihat, dan tubuhnya terlempar ke belakang dengan keras. Aura tak kasat mata dari si Feng tidak mencapai Dugu Longlin. Sebaliknya, aura itu terus melaju ke depan. Kemudian, kelima pemuda yang mundur juga terkena serangan. Teriakan panik terdengar. Kemudian, seperti Dugu Longlin, mereka terbang mundur. Ledakan. 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 Kemudian, satu persatu, mereka jatuh ke tanah dengan menyedihkan dan berteriak kesakitan. Ah. Ah. Namun, karena mereka masih bisa menjerit kesakitan, itu membuktikan bahwa si Feng sebenarnya sudah menahan diri. Jika si Feng benar-benar mengerahkan seluruh kemampuannya, orang-orang ini mungkin sudah berubah menjadi abu sejak lama, jiwa mereka tercerai-berai. Kemudian, keenam pemuda yang tergeletak di tanah perlahan mengangkat kepala mereka dan menatap orang di depan mereka dengan kaget. Yang paling terkejut adalah Dugu Longlin yang masih memegang busur harimau putih dengan erat. Pada saat ini, Dugu Longlin menyadari bahwa hembusan angin yang dihasilkan oleh busur harimau putih telah menghilang karena orang di depannya. Keterkejutan di wajah Dugu Longlin perlahan menghilang. Setelah menderita kekalahan, wajahnya menjadi semakin muram. Dia berkata kepada para pemuda di sekitarnya dengan suara yang dalam, orang ini memiliki harta rahasia dan nilainya tidak lebih rendah dari busur harimau putih milik Fatih Hu. Menurut Dugu Longlin, hembusan angin White Tiger Bow dari Dewa Setengah Bintang 8 itu terputus karena orang ini memiliki harta karun rahasia. Kalau tidak, bagaimana mungkin Dewa Setengah Bintang 6 dapat mematahkan hembusan angin yang dihasilkan oleh White Tiger Bow? Ya, yang lain mengangguk setuju. Kemudian, seseorang berkata, Tuan Mudalong, orang bijak tahu bahwa lebih baik tidak bertarung saat peluang tidak berpihak padanya. Kita tidak cukup siap, ayo maju. Kemudian, orang lain berkata, ayo, Tuan Mudalong, kita akan mengakui kekalahan kali ini. Lain kali, kita akan memberinya pelajaran. Mendengar perkataan mereka, Dugu Longlin mengangguk dan berkata, baiklah. Meskipun dia tidak mau pergi seperti ini, Dugu Longlin tetap mengangguk pada mereka dan menjawab. Kemudian, Dugu Longlin menatap orang di depannya dan berkata dengan dingin, Nak, tunggu saja. Aku, Dugu Longlin, akan mengingat ini. Setelah mengatakan itu, Dugu Longlin bangkit perlahan dan berkata kepada para pemuda di sekitarnya, ayo pergi. 1650. Meninggalkan, apakah Ben Sao mengisinkanmu pergi? Suara pemuda itu bergema di pavilion sembilan bintang. Tepat saat suara si Feng terdengar, kenam pemuda yang hendak pergi berhenti, dan ekspresi mereka berubah. Dugu Longlin, yang merupakan pemimpin mereka, bahkan lebih terkejut lagi. Dia menatap si Feng dan mencibir, Apa? Apakah kamu ingin kami tinggal? Haha, kamu ingin kami tinggal? Yang lain mencibir ketika mereka mendengar kata-kata Dugu Longlin. Haha, dia tidak tahu siapa kita. Apakah dia pikir dia bisa berbuat apa saja terhadap kita hanya karena dia punya kekuatan untuk mengalahkan kita? Huff, bodoh sekali. Apakah dia pikir dia bisa melakukan apapun yang dia mau hanya karena dia sedikit berbakat? Dia akan mendapatkannya mulai sekarang. Kemudian, mereka semua menatap si Feng dengan seringai di wajah mereka. Meskipun mereka telah mengakui kekalahan malam ini, mereka tidak menyangka orang ini benar-benar menginginkan mereka tinggal. Beranikah dia melakukan hal itu, mengingat status bangsawan mereka? Si Feng menyeringai saat mendengar kata-kata mereka. Dia menatap mereka dengan lebih jijik. Dia, si Feng, tidak peduli siapa mereka. Mereka lah yang pilih-pilih malam ini. Tidak mungkin mereka bisa meninggalkan pavilion 9 bintang seperti ini. Setelah itu, si Feng berkata, kalian berenam berlutut di sini untuk tuan muda ini, dan kalian tidak bisa pergi sampai fajar. Nada bicara si Feng dingin saat mengatakan itu. Seolah-olah dia sedang memberi perintah. Ada sedikit niat membunuh dalam suaranya. Berlutut. Kau ingin aku berlutut di hadapanmu. Hahaha, hahaha. Dugu Longlin tertawa mendengar perkataan si Feng. Seolah-olah dia mendengar lelucon paling lucu di dunia. Hahaha, hahaha. Kelima pemuda lainnya pun ikut tertawa. Beraninya orang luar ini meminta mereka berlutut. Apakah dia pikir dia bisa begitu kurang ajar hanya karena dia memiliki harta yang lebih baik daripada busur harimau putih. Di wilayah manusia, selain orang tua mereka, tidak ada seorang pun yang bisa membuat mereka berenam berlutut. Dugu Longlin adalah cucu dari patriark umat manusia, belum lagi mereka berenam. Anak ini bisa tinggal di pavilion bintang 9 karena anugerah sang patriark. Hmm, dia sudah memberi perintah, tetapi kenam orang itu tidak hanya tidak patuh, mereka bahkan berani tertawa. Si Feng segera mendengus dingin, lalu berteriak dingin, berlututlah pada tuan muda ini. Begitu dia mengucapkan kata-kata itu, suatu tekanan tak terlihat muncul di atas kenam pemuda itu dan menekan mereka. Senyum di wajah kenam pemuda yang awalnya tertawa terbahak-bahak tiba-tiba membeku. Kemudian, ekspresi mereka berubah drastis lagi. Kali ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan yang tak tertandingi. Mereka tidak menyangka bocah jahil ini berani berbuat macam-macam padahal mereka sudah melakukannya dengan sangat jelas. Apakah dia harus menjelaskan bahwa Dugu Longlin adalah seorang tetua atau komandan di wilayah itu? Apakah dia harus menjelaskan bahwa Dugu Longlin adalah cucu dari Patriark? Tidakkah dia tahu apa artinya tinggal di bawah atap orang lain? Pada saat ini, tubuh kenam orang yang berada di bawah tekanan tak terlihat itu mulai bergetar hebat. Kenamnya mengerahkan seluruh kekuatan mereka, mencoba menahan tekanan tak kasat mata yang menekan mereka. Namun, tekanan Sifeng bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak. Ledakan. 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 Selain Dugu Longlin, lima pemuda lainnya berjuang sekuat tenaga, tetapi pada akhirnya, mereka semua terpaksa berlutut di hadapan Sifeng. Hanya Dugu Longlin yang memegang busur harimau putih yang masih bertahan. Namun, tubuhnya perlahan-lahan ditekan ke bawah. Dia menggertakan giginya dan meraung pada Sifeng. Anak, Anda, beraninya kau, beraninya kau, ah, ah, kau tidak bisa menahan lututku. Apa kau tidak takut kehilangan nyawamu? Tahukah kamu siapa aku? Tahukah kamu siapa ayahku? Tahukah kamu siapa kakekku? Ah. Raungan terakhir Dugu Longlin dipenuhi dengan kengganan. Pada saat berikutnya, ledakan, teriakan ke enam pun terdengar. Sifeng tidak peduli siapa Dugu Longlin atau siapa kakeknya. Jika dia ingin dia berlutut, dia harus berlutut. Kenam orang itu masih berjuang, tetapi mereka tidak bisa bangun. Dugu Longlin adalah yang paling berjuang. Dia tidak pernah dipermalukan seperti ini sepanjang hidupnya. Dia meraung pada Sifeng dengan ekspresi kejam di wajahnya. Anak, anda, beraninya kau mempermalukan aku seperti ini. Keluarga Dugu tidak akan membiarkanmu pergi. Tunggu saja, anda, akan, akan, menyesali. Kata-kata Dugu Longlin dipenuhi dengan kebencian. Kata-kata Dugu Longlin dipenuhi dengan kebencian. Hem, kau yang paling berisik. Berikan aku buku dan diamlah. Sifeng menjentikan jarinya dan sebuah rune putih melesat keluar. Rune itu mendarat di mulut Dugu Longlin dan menyegelnya. Oh, 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 wu, wu, Dugu Longlin terus-menerus mengeluarkan suara, wu, 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 namun tidak ada lagi suara, wu, yang keluar. Setelah menyegel mulut Dugu Longlin, Sifeng menatap ke enam orang lainnya. Pemuda-pemuda lainnya yang ingin berteriak pada Sifeng menutup mulut mereka saat melihat Sifeng menatap mereka. Dugu Longlin sudah mengumumkan bahwa dia berasal dari keluarga Dugu, tetapi bocah ini masih tidak kenal ampun. Dia masih memaksa Dugu Longlin untuk berlutut di sini. Mulutnya masih tertutup rapat. Mereka menyadari bahwa Sifeng adalah orang yang sok suci dan tidak peduli dengan konsekuensinya. Kalau kamu benar-benar membuat orang tersebut marah, dia mungkin akan membunuhmu terlebih dahulu sebelum mengatakan hal lainnya. Kalau memang dia dibunuh olehnya, apa gunanya kalau keluarganya membalaskan dendamnya? Sifeng menatap mereka dan berkata, kalian berenam berlutut sampai fajar, lalu pergilah. Setelah mengatakan ini, Sifeng tidak lagi memperhatikan kenam orang itu. Dia perlahan berbalik dan terus berjalan menaiki tangga ke lantai tiga. Tak lama kemudian, hanya mereka berenam yang tersisa di lantai dua. Mereka saling memandang. Kelima orang itu menatap Dugu Longlin, yang merupakan pemimpinnya. Melihat Dugu Longlin masih memasang ekspresi garang, salah satu dari mereka menghela nafas dan berkata, Tuan Muda Dugu, kita sudah selesai. Huh, Tuan Muda Long, karena keadaan sudah seperti ini, lebih baik kita terima saja kemarahan ini untuk saat ini. Yang lainnya berkata kepada Dugu Longlin, Tuan Muda Dugu, Anda benar. Benar sekali, Tuan Muda Long. Balas dendam adalah hidangan yang paling nikmat disajikan dingin. Kita biarkan dia bersikap sombong malam ini. Dia akan menyesalinya di masa depan. Dia akan membalas kita seribu kali lipat atas penghinaan yang kita derita malam ini. Dia akan menyesalinya. Tuan Muda Dugu,